Kodim 1420 Sidrab turut membantu penyaluran 2.370 paket sembako ke 106 desa dan kelurahan di 11 kecamatan di Kabupaten Sidrab pada Rabu 6 Mei 2020. Ribuan paket sembako merupakan sakat dan infak kepada masyarakat yang terdampak virus corona atau COVID-19 dari Badan Amil Sakat Nasional Kabupaten Sidrab. Dan Kodim 1420 Sidrab Laitkol Infantri JPS Sitomorang mengatakan dalam penyaluran itu dia melibatkan anggota TNI Kodim 1420 Sidrab. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap wabah COVID-19 yang dampaknya dirasakan oleh seluruh warga di Kabupaten Sidrab, utamanya kalangan menengah ke bawah. Ia juga sudah perintahkan kepada para bebimsa di lapangan untuk turun membantu pendataan bagi warga penerima manfaat. Ia pun berharap bantuan ini tepat sasaran. Tanya antara Kodim 1420 Sidrab dengan Badan Amil Sakat ini tidak menjalin kerjasama jauh hari sebelum adanya COVID-19 ini. Sebelumnya kami menjalin kerjasama dalam rangka kekhiatan bedak rumah. Dan ini sudah terlaksana dan program kami yang sudah direncanakan sebelumnya adalah membangun ataupun merehab rumah tiap kecamatan satu. Tapi yang terrealisasi baru satu, ini berhubung dengan adanya COVID-19. Akhirnya ini sementara berhenti dulu, mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai. Akan kami lanjutkan nanti kerjasama ini. Lalu terkait dengan penyaluran bantuan ini, ini juga kerjasama kami. Saya perintahkan para babi insya di bawah untuk turun ke lapangan, mendasa kira-kira keluarga. Warga yang layak untuk menerima bantuan ini. Dari data inilah, perdesa diambil 20 orang, perdesa penyelangan 20 orang. Nah, di data ini baru hari ini tiba saatnya kita mendistribusikannya. Mudah-mudahan hari ini sudah selesai semua, bisa diterima oleh masyarakat yang benar-benar memang sudah berhak untuk menerima ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi bisa meringankan beban masyarakat. Kita tahu dengan adanya COVID-19 ini tentu berdampak kepada semua lapisan masyarakat. Baik dari segi ekonomi ataupun segi lainnya tentu jangan berdampak. Disinilah hadir Pak Nas, kemudian dengan kami Kodi untuk sekiranya bisa memberikan sedikit untuk membantu meringankan beban masyarakat tersebut.